Jadi dodol ini itu dimasak memang harus digaruk-garuk seperti ini polanya terbenar Karena memang kalau didiamkan tentunya ini akan hangus atau gosong Nah sehingganya pola ini itu harus dilakukan secara terus menerus Tidak bisa didiamkan atau dibiarkan begitu saja Pola ini harus dipertahankan oleh masyarakat Gorontalo atau Yusonegoro Di Kabupaten Gorontalo Jadi ini akan dihidangkan nanti ketika pada perayaan lebaran ketupat oleh masyarakat Jawa Tundano Atau di desa Yusonegoro Kabupaten Gorontalo Om ini mulai dari jam berapa? Jam 1 siang Biasa untuk memasak begini dia sampai jam berapa? Sekitar 8 jam Itu memang apa sih om campuran untuk dodol ini om? Adonannya Beras getan, santan, sama gula merah Yang dimasak lebih dulu apa? Om meleleh dulu Jadi memang harus di aneh ya bu? Baru DP tepung itu mau ambil keadonan adonan dengan santan Santan Ini tidak pakai air atau minyak begitu tidak ya? Minyak tidak Tidak air ya? Kalau orang masih agak kental, santannya habis, boleh tambah air Oh gitu Tapi kalau minyak tidak Oke siap Ibu setiap lebaran ketupat masaknya begini bu? Harus Harus itu ya? Itu sudah menjadi kewajibannya disini bu? Ini selain menggunakan bahan-bahan itu, cuma itu saja bu? Tidak ada bahan tambahan? Ada Kalau kita pakai bahan tambahan, pakai susu Susu Pakai coklat tulip Oh, coklat tulip Ini hanya untuk dihidangkan ke masyarakat yang berkunjung? Tidak 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 Oh tidak ya? Biasanya kalau yang dijual cukup ketahan saja, gula merah, sama itu tidak ada bahan tambahan lain Oh gitu Untuk konsumsi pribadi ya bisa ditampurkan topping begitu? Nah Kalau ini pakai susu, kacang, sama coklat tulip Biasanya untuk, kalau dodol ini setelah dimasak, itu bisa bertahan berapa lama bu? Satu minggu Satu minggu bisa bertahan Tergantung prosesnya kalau dia masak bagus, dia bisa tahan sampai satu minggu lebih Bu selain untuk menggunakan kayu api, itu bisa menggunakan kompor tidak? Tidak bisa Oh tidak bisa? Oh ini tribunas, ini sesuatu yang unik Ini kan kuali, ini kan besi tuh Oh kualinya besi Jadi tidak bisa terjadi di kompor Oke Jadi tribunas, dodol ini tidak sembarang dimasak ya Ini memang harus dengan kesabaran penuh Setelah dimasak harus menunggu dia sampai matang betul Tentunya tidak lengket lagi di kuali Setelahnya itu harus didinginkan Ketika didinginkan sore harus dikemas itu nanti besok sore lagi Nah jadi ada sehari gitu tribunas Jadi tidak sembarang tidak langsung dari kuali itu langsung dikemas Dan dibagikan masyarakat Jadi ini memang spesial untuk masyarakat di kampung jawa Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, share ya Jangan lupa like, share ya